Mahalini ya Mahalini ya Jadi Cinta segitiga sama Mas Aya Mahalini ada sih baby yang maiz Cinta segitiga Manti Mas ini mantannya Mahalini dulu ya Mantannya Mantannya Seperti pada umumnya Mimin Youtube Channel Berbagi Cerita Menjelang buka puasa Sering jajang di coffee shop Ramo Nostalgia Bogor Milik Aiki Sapan Akrab Rizky Febian Pasca cafe ini Dilaunching 31 Maret 2022 Belum lama ini Karena cabang sebelumnya Juga sudah ada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan Nah, di cafe milik Aiki yang letaknya strategis Di Emperan Jalan Panduraya Nomor 113A RT 02 RW 16 Tegal Gundil Kecematan Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat ini Mimin tanpa sengaja Ketemu dengan seorang pria dan mengaku Sebagai mantannya Mahalini Kekas Rizky Febian Penasaran seperti apa kelanjutan ceritanya? Dan bagaimana tanggapan karyawana Aiki Mengenai hubungan asmaranya dengan Teh Lini Usaha dan karir Aiki Dekancam musik tanah air Berikut channel youtube berbagi cerita Atau CBC merangkumnya Wah, mungkin warga Bogor belum tahu semua Bahwa Ramu Nostalgia itu punya Rizky Febian gitu Halo sahabat channel berbagi cerita Berjumpa lagi dengan saya, Mimin channel berbagi cerita Dimana saat ini saya sedang berada di Kota Bogor Tepatnya di Jalan Panduraya Tepat di belakang saya adalah Ramu Nostalgia Miliknya Rizky Febian Yang kita ketahui saat ini Lagi mekar-mekarnya hubungannya dengan Mahalini Raharja Salah satu putri terbaik di Dempasar Bali Dimana juga mereka akan melakukan duet bersama Pada tiga atau mungkin salah satu single mereka Yang akan dilaunching pada tanggal 22 April ini Doa saya dan mungkin doa para idola semuanya Mudah-mudahan mereka selalu diberi kesehatan Terus karirnya semakin memuncak Dan paling terpenting kayaknya adalah Mereka akan segera saling menghalalkan Seperti apa? Cafe atau tempat usaha AIG Yang berada di Kota Bogor ini Yang tempat berada di belakang saya ini Kita akan mengawancarai beberapa pelanggang Yang ada di tempat AIG Atau usaha AIG yang berada di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Rizky Febian kekasih Mahalini Raharja Selain jago soal percintaan dan musik Ternyata juga memiliki jiwa bisnis yang luar biasa Sukses dengan usahanya di Kopi Shop Rambo Nostalgia Yang terletak di kawasan Tebek, Jakarta Selatan Kini AIG melebarkan sayap bisnisnya ke Kota Bogor Untuk menjawab kerinduan para penggemarnya Dan warga Bogor pada umumnya Dengan menghadirkan Kopi Shop Rambo Nostalgia Harga yang ditawarkan di tempat ini pun sangat ekonomis Mulai dari Rp15.000 hingga Rp25.000 Anda sudah dapat merasakan sensasi minuman pengugah selera Dengan rasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Karena sakin enaknya Rasa bintang lima harga kaki lima Peribahasa itulah mungkin yang tepat dielamatkan pada cita rasa yang ditawarkan Bukan karena AIG seorang publik figur ya Tapi memang rasa minuman dan makanan di tempat ini sangat-sangat enak Rambut nostalgia itu rasa untukmu Disini mengusung konsep yang nostalgia Seperti minuman dan makanan yang mengusung konsep jadul Seperti minuman rambut neneknya itu Seperti Arbanat creamy pink Itu makanan zaman dulu itu Terus seperti biskop Biskop yang biasa Orang Belgia minum teh sambil makan biskuit itu Disini ada 8 varian Seperti Arbanat creamy pink Dairy popping boba Ada you fish and cheese Ada biskop Biskop caramel crunchy Hezel nut creamy brew Dan ada 2 varian mild tea Soal harga gimana? Soal harga sangat ekonomi sih Mulai dari harga 15 ribu Sampai dengan 25 ribu Tempat yang ditawarkan atau konsepnya disini Ada ruang non-smoking Atau ada yang bebas area smoking gimana ya? Disini untuk di dalam kita ada area non-smoking Ada kapasitas 9 orang Dan di luarnya area smoking Berarti kapasitas di luar lebih banyak ya? Iya betul Bisa sampai puluhan orang ya? Betul Dan kalau saya bisa tahu untuk lokasinya saat ini dimana ya? Ada di kota Bogor, Bogor Utara Jalan Panduraya nomor 113 Posisi persisnya ada dari jembatan ceger ke bawah Gak jauh ada di seberang belah kanan sih Mungkin ada kesan-kesan untuk AIQ dan pasangannya Terlebih untuk karir mereka kedepannya Untuk AIQ sih semoga kedepannya makin lancar Dan untuk hubungannya makin langgar Makin sukses untuk membuat karya-karya lagi Di Perindustrian Musik Indonesia Berdua bersama Mengajarkanku Apa artinya kenyamanan Kesempurnaan Cinta Mantap suaranya Memang AIQ ini harus ngambilkan Sepanyang-panyangnya seperti Mas Andri Yang ada di Jumpang saya Amin 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 Soal gaji atau gimana Yang penting kita nyaman kan? Iya betul Nomor 1 itu Betul sekali Biar gaji tinggi Tapi kalau misalnya perasaan gak nyaman Nah Bukannya gaji juga sedikit Tapi lumayanlah untuk menghidupi Misalnya keluarga atau masih bujang Dan Iya betul AIQ Apakah sudah datang di tempat ini atau belum? Untuk saat ini sih belum Cuman Nanti dia bakal kesini Bakal kisit ke Bogor Cuman Untuk waktu Belum ditentukan sih Tapi mereka akan tetap datang kesini Bakal kesini Berarti kalau mereka lebih dari satu ya? Jangan Teline ini juga ikut ya? Kayaknya sih Amin ya? Amin Udah ketemu langsung dengan TEN ini? Belum Belum Harapannya mau ketemu ya? Amin 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 Disini ada channel juga ya karyawannya? Ada satu Cuman berarti disini Mas Andre cuma berdua ya? Iya cuma berdua Yang karyawannya siapa namanya? Nadlia Cari Untuk warga Bogor dan sekitarnya Jangan lupa untuk mampir ke ramu nostalgia Eh Disini mengusung banyak minuman dan snack Disini semua ksia bisa ya? Bisa Apa Betul yang tua berjuang mudah Mbak Bisa Bisa dong kalau bawa pasangan bisa sekali tepat dengan yang namanya Rambu Nostalgia rasa untukmu awal buka di sini ya saya kan rame itu waktu awal buka di sini rame banget terus lama-kelamaan makin banyak lagi dan saya sempat tanya beberapa orang cuman saya lupa regal waktu itu katanya rasanya di sini tuh banyak yang sama minuman seperti di sini tapi beda ya di sini sebenarnya seperti apa sih sebenarnya di sini untuk rasa di sini itu beda dari yang lain belum ada di Bogor yang memakai rambut Nenek itu udah termasuk di dalamnya dan di luarnya juga bisa buat cemilah semakin sukses Ayo buat teman-teman yang kena Aiki kita kita tunggu ya di Panduraya Bogor semoga sukses terus dan bahagia selalu bersama pasangan Makasih nah seperti biasa Mimin YouTube channel berbagi cerita sore tadi jalan-jalan ke cafe Aiki yang baru di launching pada 31 Maret 2022 belum lama ini rencananya sih untuk mengambil liputan kuliner ramadhan tajir dan lainnya namun stasiun TV tempat Mimin bekerja belum mengizinkan untuk dimuat saat ini ya Mimin masukkan ke YouTube aja daripada mau basir hingga menunggu jadwal antrean untuk disiarkan secara nasional cafe Aiki ini nah Biramu Nostalgia Bogor ini Mimin tanpa sengaja ketemu dengan sepasang kekasih bernama Faiz dan Dea dengan terang-terangan ketika Mimin tanyai kesan pesannya saat mencoba salah satu menu minuman Biramu Nostalgia ini ia mengaku pernah pacaran dengan Mahalini kekasih Rizky Febia berikut pernyataan selengkapnya Kak udah sering makan disini atau belum? Baru nih baru nyoba pertama kali Baru kali ini? Baru kali ini Minu apa yang dipesan saat ini? Hmm? Minu apa? Rambut nenek Rambut nenek Rambut nenek Rasanya gimana sih waktu pertama nyobain tadi? Pokoknya mantap, manis-manisnya dapet segalanya dapet lah pokoknya Tapi ya, Atau nggak saat ini hubungan mereka dengan pasangannya ya? Denger-denger sih baru, baru putus ya? Baru putus, baru jadian sih Baru jadian dengan siapa? Mahalini ya Mahalini yang... Jadi cinta segitiga sama saya gitu Mahalini Rizky Febia dan Faiz Cinta segitiga Berarti mas ini mantannya Mahalini dulu ya? Mantannya... Mantan... Mantan gebetannya... Oh no 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 Mantan gebetannya ya? Tapi bukan mantan hubungan Asmara kan? Nggak Saya mau jadi mantan dari Rizky Febia tuh kan sama ya jenetnya Terus yang ini yang berapa? Ini yang... Gak tau Jadi pas di sini tercenggu dengan gebetannya Mahalini ya? Betul Betul Jangan bercanda ya Emang ini gak mirip Mahalini ya? Hah? Ini gak mirip Mahalini ya mah? Mirip Mahalini Mirip Mahalini Cantik yang ini, dari mana Mahalini? Oh betul Udah nikah ya? Belum? Belum? Jadi harus diingat terus ya Pertama kali ketemu Sampai dengan berhubungan rumah tangga gelap nanti Jangan sampai cuma persoalan kecil Terus ukir masa lalu Jangan Kutus Ketemu sama mantan Kayak gak kenal Betul Jangan Umum gak terjadi seperti itu? Betul Ada ini Mas Mahalini Siapa? Adzani Mahalini namanya ya? Adzani Mahalini ya? Cantik ya? Cantik dong Ini anak keberapa? Anak keberapa? Satu kan anak pertama Ini dapat secara langsung atau online? Saya dapatkan di play cell show Di play cell zombie Jam 12 Yang pakai Yang di sekolah satu rupiah ya? Betul Cepet-cepet Tapi setempat saat itu kemasa? Cepet-cepet Saya dapatkan di play cell zombie Gimana perangannya Mbak? Di play cell zombie Ya makasih banyak ya Kita mampir ke Rambu Nostalgia Mudah-mudahan Dengan mencoba menu yang berada di sini Yang punya AIG Kan Sule Bisa ketagingan Dan penanganan ini bisa kembali lagi di sini Bisa direkomendasikan Bukan sih masalah marketing Atau bagaimana Karena kan Soal rasa kan gak bisa dipengaruhi Sama dengan Rasanya A Dengan pasangannya A Ini Belly nih ya? Iya Makasih ya Doanya mungkin Doanya untuk Mahal ini dengan Rezki Febian Kesan-pesannya Untuk saat ini mereka Ya semoga langsung Harapannya atau doanya Dengan Mahal ini saat ini Dengan Rezki Febian Semoga Dijodohkan ya Semoga cepat-cepat punya Atat Oh belum dikatakan? Belum Salah ya Belum Itu apalagi Sekarang kan Mereka Duit dengan Jempolan Indonesia Maidan Betul Yang cukup Fenomenial Saat ini Yaitu Mahalini Raharja Gadis Salah satu gadis Tercantik Di Bali Betul Harapannya untuk Single mereka saat ini Dan usaha mereka Yang ada di tempat ini Saat ini Semoga Usahanya Dilancarkan Semoga albumnya Sukses berat Semoga lagunya Banyak didengar Nah Terima kasih Jadi untuk Teman-teman Atau siapapun Yang berada di Kota Bungor Dan sekitarnya Bisa untuk Mencoba Rabu An Nostalgia Ini dari Kita Ke Rizki Jadi para penggemar Rizki Atau Siapapun Di Pengupaten Bungor Kota Bungor Dan Bagian Sekitarnya Bisa datang Ke tempat ini Karena kan Di sini Selain baru juga Menghadirkan Keberapa minuman Harganya cukup Ekonomis Apalagi kita ketahui Bersama Saat ini Adalah bulan Ramadan Teman-teman Yang ketentukan Lewat Di Jalan Raya Pandu ini Bisa singgah Di tempat ini Ini baru opening Di tanggal 31 Bulan kemarin Dan saat ini Sudah mulai Membuka Untuk Pertualan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.